Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya dengan Aris di Ardan Games Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi perjalanan Victor Vance setelah melakukan repo bisnis dengan Marty yaitu di gameplay Grand Theft Auto Vice City Stories. Dan sekarang saatnya Victor akan melanjutkan lagi pekerjaannya di tempat Marty juga. Dan namun kali ini akan sangat berbeda teman-teman. Tapi sebelum itu kita akan mengambil mobil yang diberikan oleh Marty sebelumnya setelah melakukan sebuah misi di video sebelumnya. Oke kita akan pergi ke tempat trailer parknya si Marty. Dan kali ini kita akan melakukan dengan secara normal kita akan mengambil jalan asfalt dan memasuki di jalur depan. Oke dan kali ini misinya agak sengit karena seperti yang kita ketahui di mana si Marty ini merupakan kepemimpinan mafia di trailer park ini di Little Havana. Dan juga mempunyai masalah dengan Kencolok. Baiklah kita sudah sampai dan mari kita akan memulaikan misinya sekarang juga. Oke oke oke. Malamnya disini Victor akan membantu Marty karena punya masalah dengan bisnisnya. Yang namanya juga persaingan dengan masalah repo bisnis yang ada di video sebelumnya. Karena para Kencolok akan mencoba menghancurkan bisnisnya milik Marty. Tapi sebelum itu kita akan membantu Marty dengan cara kita menghancurkan mobil van pengirimannya. Yang pertama yang ada disini. Oke kita tabrak para penjaganya. Bagus dan kita parkirkan disini. Dan setelah itu kita pastikan memposisikan dengan benar saat kita melempar geranat. Karena sebagai pesan dari Marty itu adalah geranat. Untuk mencoba memperingatkan mereka. Oke kita lempar. Bagus. Dan kita lari. Lari bagaimana hasilnya? Oh dan ternyata itu bekerja dan meledak. Baiklah sekarang kita akan cari yang kedua. Dengan mobil yang sama yaitu mobil pengiriman van. Oke. Dan tidak jauh dari sini. Dan itu dia. Kita akan tabrak mereka juga. Oh sorry Nona. Nah oke kita tabrak para penjaganya. Bagus. Oke kita berhasil tabrak dan kita parkirkan disini dulu. Karena kalau kita pakai terlalu dekat dengan mobil akan meledak. Oke kita ambil senjatanya. Tapi bisa kita ganti. Bagus. Dan sekarang kita akan melemparkan granatnya. Oh iya ampun. Lari lari lari. Oh I'm sorry. Tidak ada banyak yang membuatkan kompan. Oke. Dua mobil van sudah kita hancurkan dengan ledakan granat. Tapi para gancolo mengirim dua pria bersenjata untuk menghancurkan kita. Dan kondisi mobil pocketnya seperti itu. Tidak bisa dikemuti dengan dalam keadaan terkendali. Oke. Yang bisa kita lakukan adalah kabur dari mereka. Sambil kita mencari mobil van yang terakhir. Oh iya ampun. Ada mobil senjatanya yang lainnya. Oke. Kita lari lari dan kita tabrak terus para gencolonya. Dan itu dia. Tabrak tabrak. Oke. Kita parkirkan disini. Dan kita ambil granatnya. Kau sepeduli. Ya ampun ada polisi. Oke. Ya ampun. Tepat di depan. Oke. Kita hanya bisa menunggu beledaknya saja. Akhirnya misi ke sembilan ini sudah berhasil. Dan kita ambil semua uang para polisi maupun gencolo yang sudah menjadi korban ledakan granat. Dan kita ambil sepeda motor polisinya. Atau mengundang Harley-nya. Oke teman-teman. Itu dia tadi. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti ceritanya. Dan juga mohon maafkan segala kekurangan karena banyak kekacauan. Oke teman-teman. See you around. And see you next time for next video. Dan kita akan berjumpa lagi di misi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.